Udangnya ya, udang kupas Kita masukkan Dalam wajan Rasanya Maknyus Mantap sekali Reset perumahan Halo sobat Bertemu lagi dengan saya Di OPPO YTV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Saya ingin berbagi tips Cara memasak Ini Udang Udang saus tiram Ini Bahan dan bumbu yang harus Dipersiapkan yaitu ini Udang Ini 500 gram Udangnya ini ya Kemudian ini ada Dua siung Bawang merah Dua siung bawang putih Dan juga ada Garam Kemudian Ini saus tiram Kemudian ini Kecap manis Oke Pertama kita Iris dulu ya Ini bawang Putihnya Kita iris tipis-tipis Biasa Istilahnya Kita rajang ya Kita iris tipis-tipis Ini bawang Putihnya Oke Sudah 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 Kita iris Tipis-tipis Bawang putih dan bawang merahnya Langsung kita ke tahap Selanjutnya ya Oke Oke sobat topo WTV Kita mulai Memasak ya Udang saus tiramnya Ini Pertama kita Tumis dulu ya Tumis Bawang putih Dan bawang merahnya Kita tumis Sampai keluar Bau Wangi Bau khas Bawang ya Jadi Minyak Gorengnya Secukupnya ya Oke Setelah bawang Berubah warna Dan harumnya keluar Harum Khas bawang Langsung aja Kita masukkan Udangnya ya Udang kupas Kita masukkan Dalam ajan Udang kupas Udang kupasnya 500 gram ya Atau setengah kilo Kita masukkan Kecap Manis Kemudian ini Saus tiramnya Saus tiram Kita jadikan satu Kita jadikan satu Kita jadikan satu Semua Agak kita kasih air Kita kasih air Kira-kira satu Gelas ya Atau satu Muk Oke Sekarang kita Masukkan Garam ya Garam secukupnya Dan juga sedikit Penyedap rasa Oke kita aduk-aduk Nyal apinya sedang ya Oke kita tunggu Sampai mendidih Hingga udangnya matang Matang merata ya Tadi saus tiramnya Satu saset ya Satu saset saus tiram Kemudian Kecapnya Satu sdm makan Kecap manis Oke sekarang kita Tinggal menunggu Mendidih Sampai udangnya Benar-benar Empuk Dan matang Oke sobat Topo YTV Ini setelah Mendidih ya Dan dipastikan Udang sudah matang Kita cek dulu ya Kalau Jagilnya sudah empuk Artinya itu sudah Matang Tadi Kira-kira perlu waktu Sekitar Kurang lebih 10 menit ya Dari saat kita Menuangkan air Sampai Matang Sampai mendidih Sekitar 10 menit Oke sudah Sudah dicicipi Dan dipastikan matang Selesai Sudah Masak Udang Saus tiramnya Sekarang kita Pindah ke Mangkok Siap untuk Disajikan Dan siap Untuk Disantap Oke jangan lupa Di like Share Subscribe Tetap di OPPO YTV Oke sobat Topo YTV Ini dia Udang Saus tiram Yang sudah Disajikan Dan siap Untuk Disantap Ayo kita cicipi ya Oke sobat OPPO YTV Ini dia Udang Saus tiram Oke sekarang kita cicipi ya Bagaimana rasanya ini Resep Rumahan Udang Saus tiram Oke langsung aja nih ya Oke Kita cicipi Bismillahirrahmanirrahim Rasanya Maknus Mantap sekali Ini Resep Rumahan Udang Saus tiram Bismillahirrahmanirrahim Mantap-mantap Tetap di OPPO YTV Jangan lupa di like Share dan subscribe ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nyalakanirrahim Terima kasih.